Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa Satgas Anti Perjudian Pilkades Polres Blitar Kota mengamankan dua pelaku perjudian Pilkades di Kabupaten Blitar. Kedua pelaku diamankan lengkap dengan barang bukti perjudian mulai dari uang puluhan juta rupiah, lembaran kertas catatan serta satu buah telpon genggam. Satgas Anti Perjudian Pilkades Polres Blitar Kota mengamankan Sugianto warga Tulungagung dan Asakul Kolikin warga Sanankulon Kabupaten Blitar. Kedua tersangka diamankan berkat laporan warga masyarakat yang mengetahui kedua pelaku berbincang dengan warga terkait perjudian Pilkades di sebuah warung tak jauh dari lokasi pemungutan suara, tepatnya di Desa Sumberingin Sanankulon Kabupaten Blitar. Dari laporan masyarakat tersebut akhirnya petugas melakukan penangkapan. Bersama kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang 27 juta rupiah, lembaran kertas judi serta satu buah telpon genggam. Kita Polres Blitar Kota berhasil menangkap bandar judi Pilkades di Pilkades Serentak Kabupaten Blitar kali ini. Kita amankan tadi sore jumlah tersangka yang kita amankan tiga orang. Kemudian ini upaya keras dari Satgas judi Pilkades yang dipimpin kasar es krim. Kita amankan barang bukti jumlahnya hampir 27 juta, beserta seluruh alat yang digunakan untuk perjudian tersebut. Tersangka sudah kita amankan, kemudian akan kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Kita bersangkakan untuk pasal 303 KUHP, ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kronologis penangkapannya, tadi kita dapat informasi bahwa di salah satu warung di sekitar TPS Sumberingin ada pelaku judi, kemudian anggota mendekati, kemudian diikuti, kemudian ketika dikeledah terdapat barang bukti yang mengarah ke pasal 303. Dengan penangkapan tersebut, kedua pelaku harus menjalani pemeriksaan di Mapo, Resplitar Kota. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.